Jadi antara saya gak nyaman di bagian selangka kalian Well, itu adalah nyeri yang paling umum Halo sahabat NK Kalian pernah gak sih ngerasanya nyeri Atau rasanya gak nyaman di bagian selangka kalian Well, itu adalah nyeri yang paling umum Biasanya dirasakan oleh para dancer Atau orang dengan aktivitas sport kompetitif yang tinggi Nyeri ini biasanya akan terprovokasi ketika kita melakukan gerakan paha memutar keluar atau membuka Dan juga ketika kita duduk dalam waktu yang cukup lama Nah, nyeri ini biasa disebut dengan hip flexor strain Jika sudah seperti itu, penanganan awal apa sih yang harus kita lakukan? Kalian bisa cek videonya di sini ya Nah, ketika kalian sudah melakukan penanganan awal Akan lebih baik jika kalian melakukan pemeriksaan atau asesmen dengan dokter ataupun fisioterapi Nah, selain itu kalian juga bisa melakukan latihan-latihan dengan yang akan dijelaskan dalam video ini Terima kasih telah menonton! Yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hip flexor strain Apa aja sih? Yang pertama adalah melakukan pemanasan atau warming up sebelum melakukan latihan Yang kedua, bisa dilakukan periodisasi latihan Yaitu untuk fase istirahat dalam sela-sela latihan Dan yang ketiga, kalian bisa melakukan spesifik exercise yang akan dijelaskan di next episode So, tetap like, comment, and subscribe Keep healthy and move forward Bye! Terima kasih telah menonton!